Eternal Secret King Season 117 Bab 1161, Formasi Penyempurnaan Iblis Ketika dia melihat banyak dewa dao karakteristik Dharma bergabung dalam pertarungan, ekspresi Suzimo berubah suram. Dia membuat keputusan cepat dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, mundur. Pertempuran berturut-turut telah menghabiskan banyak kekuatan dharmanya. Sebagian besar pembalikan kekosongan dan penguasa dao karakteristik Dharma wilayah utara berkumpul di pertemuan dao wilayah utara. Meskipun tidak ada dao lord dari sekte super yang hadir, fakta bahwa begitu banyak paragon dao lord terlibat tidak bisa diremehkan. Sementara kekuatan tempur Suzimo kuat dan dia bahkan memiliki beberapa kartu truf yang dapat membunuh dewa dao karakteristik Dharma, dia tidak cukup kuat untuk menghadapi begitu banyak dewa dao karakteristik Dharma secara langsung. Jika hanya dia dan Night Spirit, mereka bisa melarikan diri tanpa cedera kapan saja. Mengingat kekuatan Nian Ki, dia mungkin bisa keluar dari pengepungan juga. Namun, singa emas dan keke mungkin tidak dapat melarikan diri. Begitu pertempuran pecah, dia harus memastikan keselamatan singa emas dan keke terlebih dahulu. Nian Ki, bunuh jalan keluarmu dengan Seven dan keke. Night Spirit dan aku akan melindungimu. Suzimo segera mengirim transmisi suara dan memberi perintah. Ini adalah Kian Heaven City dan tidak jauh dari beberapa keluarga bangsawan. Acara yang diadakan di sini juga merupakan pertemuan dao wilayah utara. Berbagai sekte dan faksi besar pasti akan menerima berita tentang pertempuran berdarah yang pecah di Kian Heaven City. Jika mereka terjebak di kota, kemungkinan besar mereka akan mati pada saat tokoh perkasa dari sekte atas dan keluarga bangsawan tiba. Baik. Mengangguk kepalanya, Nian Ki memimpin dan menyerbu di depan, meledak dengan kidara emas. Seperti dewa, dia menerobos lapisan rintangan dan menyerbu keluar kota perlahan. Singa emas dan keke mengikuti dari belakang dan menyerang terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk membantu Nian Ki mengatasi tekanan. Pada kenyataannya, dampak yang mereka hadapi tidak terlalu besar. Itu karena sebagian besar Daolord karakteristik Dharma sudah diblokir oleh Suzimo dan Night Spirit dan tidak bisa pergi. Kamu masih mencoba melarikan diri. Merasakan niat Suzimo dan yang lainnya, Daolord Bailing berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin, bela diri desolate, jangan pernah berpikir untuk membiarkan Kian Heaven City hidup hari ini. Formasi penyempitan iblis, aktifkan. Daolord Bailing berteriak. Ekspresi Suzimo berubah ketika dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali di medan perang kuno menengah, dia diplot oleh istana kaca dan jatuh ke dalam formasi penindasan iblis omnidireksional di mana dia hampir mati. Formasi Demon Suppression diaktifkan dengan 4 Demon Revealing Mirror di tembok kota. Ditambah dengan pola formasi yang unik, itu bisa menekan iblis di tempat. Sederet cermin pengungkap iblis ditempatkan di tembok kota Kian Heaven City. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa cermin pengungkap iblis hanya digunakan untuk memeriksa apakah ada iblis jahat yang menyusup ke kota. Pada saat itu, ketika dia mendengar raungan dao Lord Bailing, dia menyadari bahwa ada kegunaan lain dari cermin pengungkap iblis di tembok kota. Desolate Marsial, apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu di Kian Heaven City? Seberapa penting pertemuan dao wilayah utara? Ini bukan tempat di mana binatang buas sepertimu bisa menyebabkan masalah. Banyak dewa dao karakteristik dharma mencibir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di tembok kota, dao Lord karakteristik dharma sudah berdiri di sana. Mereka terus-menerus mengganti segel tangan dan menembakkan kekuatan dharma ke cermin pengungkap iblis di samping mereka. Saat itu, formasi Demon Suppression hanya menggunakan Demon Revealing Mirror. Pada saat itu, ada sepuluh cermin pengungkap iblis di setiap dinding. Selain itu, teknik formasi ini bukan untuk menekan iblis tetapi untuk memperbaikinya, bahkan lebih kuat. Suara mendesing. Sepuluh cermin pengungkap iblis di dinding timur melepaskan sepuluh berkas cahaya yang menyatu menjadi satu dan menyelimuti Susimo. Itu sama di tembok kota selatan. Seberkas cahaya yang dibentuk oleh sepuluh cermin pengungkap iblis melesat menuju Night Spirit. Cermin pengungkap iblis di dinding barat dan utara memadatkan dua berkas cahaya yang menyelimuti Nian Ki, Singa Emas dan Keke. Kecepatan balok itu terlalu cepat. Bahkan dengan reaksi Susimo, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia diselimuti oleh seberkas cahaya. Segera setelah itu, api menyala dalam jangkauan sinar cahaya dan membakar ke arah tubuhnya. Hmm, Susimo menyipitkan matanya. Kekuatan formasi penyempitan iblis memang tidak bisa diabaikan. Bahkan tubuh sejati terate hijau miliknya merasakan rasa sakit yang membakar dari api. Tentu saja, rasa sakit itu masih dalam toleransinya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh sejati terate hijau telah menerima makanan dari musim semi-surgawi primordial setahun yang lalu, dia pasti akan sangat menderita dalam penyelubungan ini oleh arah penyempurnaan iblis. Seperti namanya, Demon Refinemen arah bahkan lebih menakutkan melawan iblis. Jika bahkan tubuh sejati terate hijau merasakan sakit dari api, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika seberkas cahaya mendarat di singa emas dan keke. Mengingat kekuatan kedua singa, mereka kemungkinan besar akan dibakar menjadi abu dalam beberapa nafas. Tanpa ragu-ragu, Susimo mengirimkan platform lotus penciptaan dengan kesadaran rohnya. Platform lotus memancarkan cahaya hijau yang sekristal seperti batu giok saat berputar perlahan, menghalangi sinar cahaya lain yang melesat ke arah singa emas dan keke. Singa emas dan keke sedikit terengah-engah dengan wajah pucat dan ketakutan yang berkepanjangan. Sinar cahaya ketiga menyelimuti Nian Ki. Ekspresi Nian Ki sedikit berubah saat dia berteriak dan ki darahnya melonjak hingga batasnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Di belakangnya, sebuah piramida kuno dan misterius muncul. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dengan ekspresi saleh dan bernyanyi terus-menerus. Kekuatan formasi penyempurnaan iblis memaksa fenomena garis keturunan Nian Ki. Terhadap cahaya piramida misterius, Nian Ki seperti dewa yang tidak bisa dilihat dan menghalangi sinar cahaya. Dari empat balok, Night Spirit paling mudah menghadapinya. Sinar itu begitu cepat sehingga bahkan Susimo tidak bisa menghindarinya. Namun, sinar cahaya tidak bisa mengejar Night Spirit sama sekali. Teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari cahaya. Di bawah pengejaran sinar, roh malam bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh para pembudidaya yang hadir. Di permukaan, empat berkas cahaya dari Demon Refinement RA tampaknya telah diblokir oleh Susimo dan yang lainnya, menetralkan mereka satu per satu. Namun, para dewa dao karakteristik Dharma yang hadir tahu bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Gadis berambut emas itu sudah terpaku ke tanah oleh sinar formasi penyempurnaan iblis. Meskipun kedua singa itu tidak terancam oleh Demon Refinement RA, tanpa bantuan gadis berambut emas itu, mereka kemungkinan besar akan hancur di bawah serangan banyak pembudidaya. Adapun kekuatan tempur dao menjadi desolate marsial, itu sangat berkurang juga. Paling tidak, senjata Dharma takdir miliknya, platform lotus penciptaan, dikunci oleh seberkas cahaya. Setan hitam tak dikenal adalah satu-satunya yang tersisa, tidak ada yang perlu ditakuti. Semuanya, bunuh anak ini sekarang juga. Aura dao Lord Bailing meledak saat dia berteriak. Itu benar, semuanya, jangan menahan diri. Segera, dewa dao karakteristik Dharma merespons. Bang, bang, bang. Satu demi satu, sosok raksasa keluar dari tubuh dewa dao karakteristik Dharma dan bangkit dari tanah. Mereka setinggi puluhan kaki dan menatap medan perang dengan kekuatan luar biasa. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Ini adalah teknik paling kuat dari dewa dao karakteristik Dharma. Sebelum ini, Su Zemo telah menggunakan kartu truf terkuatnya untuk membunuh karakteristik Dharma Dao Lord karena dia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi dengan satu gerakan. Bahkan dengan kekuatan tempur Su Zemo, dia akan merasa itu merepotkan. Tapi sekarang, karakteristik Dharma setelah karakteristik Dharma bangkit melawan arus dan berdiri di kota surga kian seperti dewa raksasa dengan aura deras. Bab 1162, Pertemuan Saudara Ratusan karakteristik Dharma Langit dan Bumi bangkit melawan arus. Ada yang 40 kaki, ada yang 50 kaki. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Dao Lord Bailing bahkan lebih dari 60 kaki. Karakteristik Dharma setinggi 60 kaki sudah memenuhi syarat untuk bertarung demi peringkat karakteristik Dharma. Di hadapan karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang mengjulang ke langit, Su Zemo dan yang lainnya tampak sangat kecil. Bang, bang, bang. Hampir pada saat yang sama, ratusan karakteristik Dharma Langit dan Bumi dibebankan. Tubuh besar mereka bergoyang dan kaki mereka menginjak tanah, menyebabkan seluruh kota bergetar. Karakteristik Dharma sebenarnya adalah ringkasan dari kultivasi dan pemadatan. Itu adalah penyatuan semua teknik Dharma. Titik akhir dari banyak seni Dharma dan keterampilan rahasia adalah untuk akhirnya membentuk karakteristik Dharma mereka sendiri. Karakteristik Dharma dapat terhubung ke Surga dan Bumi dan memobilisasi kekuatan Surga dan Bumi secara maksimal. Kekuatan Surga dan Bumi sangat besar dan pantang menyerah. Bahkan jika tubuh seorang kultivator lemah, karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang mereka kembangkan akan mampu melawan iblis dalam pertempuran jarak dekat. Hanya setelah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, para kultivator benar-benar tidak takut pada setan. Kekuatan gabungan dari ratusan karakteristik Dharma Langit dan Bumi sangat menghancurkan. Su Zemo hanya berada di ranah Void Reversion. Bahkan jika roh esensinya kuat dan sebanding dengan karakteristik Dharma, dia tidak dapat bertahan melawan dampak kekuatan itu tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Bahkan roh malam tidak berani menghadapi karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu secara langsung. Tidak jauh di belakangnya, Nian Ki dan Singa Emas terjebak di tempat dan tidak bisa maju. Situasinya sudah mulai berubah. Seiring waktu berlalu, situasi untuk Nian Ki dan yang lainnya hanya akan menjadi lebih sulit. Ah! Su Zemo melolong panjang dan menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan jarinya. Lautan kesadarannya terbuka dan kilat menyambar di dalamnya. Mereti. Dia melemparkan cambuk panjang dari lautan kesadarannya. Itu dikelilingi oleh busur listrik biru yang menakjubkan. Cambuk Penakluk Roh Meskipun kekuatan Dharma Su Zemo tidak dapat menahan dampak dari begitu banyak karakteristik Dharma Langit dan Bumi, roh esensinya tidak lebih lemah dari para Dewa Dao yang hadir. Lebih jauh lagi, Spirit Van Kui Sing Wip adalah skill rahasia esensi spirit yang dibuat oleh Kaisar Guntur dan sangat kuat. Iyak! Su Zemo melambaikan cambuk penakluk roh dan mencambuk Dewa Dao karakteristik Dharma. Dengan serangkaian suara berderak, sambaran petir melonjak ke dalam kesadaran Dewa Dao karakteristik Dharma dan menghancurkan roh esensinya. Kepala Daolord karakteristik Dharma merosot ke samping dan dia jatuh dari udara. Karakteristik Dharma Langit dan Buminya juga menghilang. Set! Ekspresi banyak Daolord berubah ketika mereka melihat itu. Sungguh keterampilan rahasia roh esensi yang kuat. Anak ini hanya berada di ranah Void Reversion dan keterampilan rahasia roh esensi yang dia lepaskan dapat membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma. Desolate Marsial benar-benar orang gila. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma dikutuk dengan ekspresi jelek. Di antara mereka, banyak Daolord yang baru saja mengaktifkan skill rahasia esensi spirit mereka untuk menghancurkan Green Lotus Sword. Tidak ada cara bagi mereka untuk melepaskan skill rahasia esensi spirit kedua sekarang. Iyak! Sambaran petir biru menyambar dan menghantam Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya. Ah! Dewa Dao karakteristik Dharma mengeluarkan tangisan tragis saat tubuhnya gemetar dan hampir kejang. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia jatuh dari udara juga. Meskipun roh esensinya kuat dan tidak langsung dihancurkan oleh cambuk penakluk roh, itu terluka parah dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya di masa depan. Cedera parah dari roh esensi orang tersebut menyebabkan karakteristik Dharma langit dan buminya juga menghilang. Melawan niat membunuhi penakluk roh, para Daolord karakteristik Dharma hanya bisa mundur dan menghindarinya. Mereka hanya bisa menggunakan senjata Darmikro esensi untuk bertahan melawan cambuk penakluk roh, tidak ada cara lain. Dengan demikian, medan perang berada dalam kekacauan. Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma mundur, takut mereka akan diserang oleh cambuk penakluk roh. Bahkan jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menahan cambuk penakluk roh, mereka takut roh esensi mereka akan terluka dan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Piak, piak, piak. Berdiri di udara, mata Suzimo seperti kilat saat dia melambaikan tangannya dan mengacungkan cambuk penakluk roh yang mempesona untuk mencambuk para Dewa Dao karakteristik Dharma. Itu menyerupai adegan dari era primordial di mana para Dewa memperbudak 10 ribu ras. Pada saat itu, Suzimo, yang memegang cambuk penakluk roh, memiliki aura yang bahkan lebih ganas dan mengesankan daripada karakteristik Dharma langit dan bumi yang ada. Piak, piak, piak. Setiap retakan cambuk akan menghasilkan sosok yang jatuh dari udara. Beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma dapat menahan satu pukulan dari cambuk penakluk roh sementara yang lain dicambuk sampai mati. Untuk beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma, bahkan jika mereka dapat bertahan melawan cambuk penakluk roh, mereka tidak dapat menghindari serangan roh malam. Sosoknya seperti hantu saat dia melewati banyak Dewa Dao karakteristik Dharma dan melepaskan gerakan membunuh yang mengerikan. Tak satu pun dari Dao Lord karakteristik Dharma yang bisa menghentikan pembantaian Night Spirit. Membunuh Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma marah dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, menyerang Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang dan bola cahaya keemasan meledak dari pergelangan tangan kirinya, menyelimutinya. Manik-manik doa Mingwang merilis empat karakter yang membekas di penghalang emas, membentuk penghalang kesadaran roh. Ketika keterampilan rahasia roh esensi turun, penghalang emas bergetar. Manik-manik doa Mingwang adalah senjata dharmik yang rusak dan tidak bisa bertahan melawan dampak dari begitu banyak keterampilan rahasia roh esensi. Tak lama, retakan muncul di penghalang emas dan itu hancur. Suzimo hanya bisa mengandalkan cambuk penakluk roh untuk melawan keterampilan rahasia roh esensi. Kekuatan dari spirit Van Kui Singwip juga berkurang dan cahayanya redup. Tak lama, cambuk penakluk roh menghilang. Para Daolord karakteristik Dharma yang awalnya menghindari ketajaman cambuk penakluk roh menyerbu maju dengan marah sekali lagi dengan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka. Di sisi lain, kekuatan tempur Nian Ki sangat terkuras setelah memblokir sinar formasi penyempurnaan iblis dan dia tidak bisa lagi melindungi singa emas dan keke. Pada saat itu, sudah ada beberapa luka di kedua singa. Pertama, pergi, jangan pedulikan kami. Singa emas menyatakan dengan keras, keke diselamatkan hari ini dan kita dipersatukan kembali. Tidak ada penyesalan bahkan jika kita mati. Tidak ada ketakutan di mata keke juga, seolah-olah kematian bukanlah apa-apa baginya. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang akan mati hari ini. Meskipun dia mengatakan itu, dia merasa cemas. Situasi saat ini sudah sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika dia memanggil tubuh sejati naganya. Selain itu, aturan lembah tulang naga sangat ketat dan tubuh sejati naga tidak bisa pergi begitu saja. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan situasi ini adalah Night Spirit. Namun, jika itu masalahnya, tubuh sejati Night Spirit akan diekspos ke banyak orang dan hidupnya akan dalam bahaya. Keduanya saling bertukar pandang. Suzimo bisa melihat tekat di mata Night Spirit. Bahkan jika dia mengekspos tubuh aslinya dan menempatkan dirinya dalam bahaya, dia tidak bisa membiarkan kedua singa emas mati di sini. Itulah maksud dari tatapan Night Spirit. Gaga-gaga. Saat itu, tawa yang memekakkan telinga terdengar dari jauh seperti tenggorokan bebek jantan. Namun, Suzimo, Night Spirit, dan Golden Lion tercengang ketika mereka mendengar tawa itu. Segera, ekstasi memenuhi mata mereka. Kalian bertarung di sini dan kamu bahkan tidak memanggil kami. Sungguh tidak ramah. Di kejauhan, sosok tinggi dan kekar berdiri di tembok kota. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu panjang dan ki iblisnya melonjak. Dia membawa tongkat panjang yang bersinar dengan cahaya keemasan di bahunya dan menyeringai dengan ekspresi liar. Haha, aku juga di sini. Segera setelah itu, sosok familiar lainnya memanjat tembok kota dengan ekspresi yang kuat dan energi. Di belakangnya, seorang wanita dengan sosok anggun turun. Rambut hitamnya seperti air terjun saat dia menjulurkan kakinya yang panjang dan ramping dan menendang yang pertama dari tembok kota. Dia memarahi dengan bercanda, cepat dan bantu. Bab 1163, Serangan Segera Setelah mereka bertiga muncul, kekedapat dengan jelas merasakan bahwa emosi singa emas telah berubah dari putus asa menjadi ekstasi. Siapa mereka? Dia tidak bisa tidak bertanya. Singa emas menyeringai lebar. Ini kakak monyet, kakak harimau dan kakak king-king. Saya memberi tahu Anda tentang mereka sebelumnya. Mereka semua ada di sini. Ah! Keka berseru lembut dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia pernah mendengar dari singa emas bahwa saudara monyet dan yang lainnya berada di lembah seribu setan di benua tengah. Untuk berpikir bahwa mereka akan melintasi wilayah utama untuk tiba di sini. Namun, ekspresi khawatir segera melintas di wajah keke. Hanya ada tiga dari mereka dan mereka semua berada di ranah void reversion. Saya, mereka mungkin akan berada dalam bahaya jika mereka membantu kita. Dia menghela nafas dengan lembut. Haha! Singa emas menghapus kesedihan awalnya dan dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berteriak, jangan takut. Selama kita bersaudara bergabung, kita bisa pergi kemana saja di dunia. Apa itu kian heaven city bagi kita? Hanya ada tiga dewa dao karakteristik Dharma, dua dari mereka mengendalikan sepuluh cermin pengungkap iblis, dan lusinan pembalikan void di tembok kota. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka melihat monyet dan dua lainnya. Dari mana binatang ini berasal? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan datang mengetuk kita. Petik 2 Seorang dewa dao karakteristik Dharma berkata dengan dingin. Alasan mengapa ada Demon Revealing Mirrors dan Demon Refinement Formation di kian heaven city adalah untuk mencegah iblis-iblis menyusup ke kota. Sudah lama sejak iblis-iblis berani menyerang kota surga kian selama bertahun-tahun, apalagi mendatangkan malapetaka di pertemuan dao wilayah utara hari ini. Dewa dao karakteristik Dharma di tembok kota sama sekali tidak menganggap serius tiga iblis-iblis tingkat menengah yang setara dengan void reversions. Saya dari lembah seribu setan di benua tengah. Monyet tidak kenal takut melawan karakteristik Dharma Dao Lord dan menyeringai. Beraninya kau menggertak adikku. Saya akan menunjukkan kepada anda apa yang saya mampu. Petik 2 Mati, binatang buas. Banyak void reversions berteriak dan menyerang. Ledakan. Kaki monyet mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan tembok kota bergetar. Retakan muncul di kakinya dan menyebar ke segala arah. Kerumunan terkejut. Berapa banyak kekuatan itu? Dong. Dia memukul dada kirinya dan mengeluarkan bunyi gedebuk. Hati banyak pembudidaya berdetak kencang. Monyet menyerbu ke kerumunan dan beberapa pembalikan void tidak bisa menghindar tepat waktu dan dihancurkan menjadi kabut darah, mati di tempat. Ruang kosong muncul di belakang monyet. Di antara tujuh dari mereka, selain Suzimo dan Night Spirit, monyet adalah yang terkuat. Kembali di miriat Phenomenon City, monyet bisa bertarung melawan para ahli ras raksasa dan dewa dengan kekuatan penuhnya. Garis keturunannya mengejutkan dan tubuhnya kuat. Banyak senjata Dharma pembalikan void tidak bisa menembus kulitnya. Monyet tidak menggunakan metode apapun dan hanya menyerang ke depan. Namun, tidak ada pembalikan void di tembok kota yang bisa menghentikannya. Monyet iblis, jangan sombong. Lihat aku menekanmu. Dua dewa dao karakteristik Dharma masih mengendalikan cermin pengungkap iblis untuk mempertahankan formasi penyempurnaan iblis. Karakteristik Dharma dao lord yang tersisa berteriak dan melayang ke udara. Orang itu mengangkat tangannya sedikit dan cahaya perak menyala. Berdebur. Dalam sekejap mata, cahaya perak turun ke tubuh monyet dan melingkar di sekitarnya, mengencangkan dan memancarkan sinar cahaya. Tali penekan setan. Di dunia kultifasi, ada banyak keterampilan rahasia dan senjata Dharma yang menargetkan iblis. Cermin pengungkap iblis adalah salah satunya. The Demon Suppressing Rope juga merupakan senjata Dharma seperti itu. Hmm. Tatapan monyet terfokus saat kidarahnya beredar dan dagingnya mengembang, ingin melepaskan diri dari tali penekan iblis. The Demon Suppressing Rope bersinar dengan cahaya perak terang dan malah mengencang. Fufu, monyet iblis, semakin kamu berjuang, semakin erat tali penekan iblis terikat. Dao Lord karakteristik Dharma memiliki ekspresi puas saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berlutut, mohon belas kasihan dan menandatangani sumpah darah denganku sekarang, aku akan mengizinkanmu menjadi binatang rohku dan berkultivasi denganku. Tanda seru petik 2. Dia percaya diri. The Demon Suppressing Rope adalah senjata Dao Lord Darmic kelas tertinggi. Mengingat kekuatan monyet iblis Void Reversion ini, tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Astaga, astaga. Bagaimana monyet bisa mendengarkan omong kosongnya? Dia menyalurkan kidarahnya terus-menerus dan tubuhnya melebar di bawah kendali tali penekan iblis. Berderak, berderak. Bahkan ada suara yang datang dari Demon Suppressing Rope. Namun, seperti yang disebutkan orang itu, semakin dia berjuang, semakin erat tali penekan iblis menjadi, bahkan menggali jauh ke dalam dagingnya. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, monyet iblis. Dewa Dao karakteristik Dharma mencibir. Mata monyet memerah. Bau darah juga terpancar dari tubuhnya. Monyet adalah yang paling menakutkan dalam keadaan mengamuk di mana kekuatan tempurnya akan mencapai batasnya. Berdengung. Berdengung. Karena kekuatan monyet yang sangat besar dalam berjuang, Demon Suppressing Rope telah meninggalkan garis-garis darah di tubuhnya. Darah segar mengalir dari lukanya. Darah itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menodai Demon Suppressing Rope. Cahaya perak pada Demon Suppressing Rope berkedip dan meredup dengan cepat. Hem. Ekspresi Dharma karakteristik Dao Lord berubah. Mengaum. Saat itu, monyet tiba-tiba membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan marah. Kidarah di tubuhnya meledak saat dia mengerahkan kekuatan dan melepaskan diri dari Demon Suppressing Rope dengan keras. Tali penekan iblis dinodai oleh darah iblis dan kehilangan kekuatan darmanya. Itu terkoyak oleh monyet dan berserakan di tanah. Kamu binatang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, orang itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ditatap oleh mata merah monyet, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan rambutnya berdiri. Astaga! Tanpa waktu untuk berpikir, orang itu memanggil pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang menembus ke gelabela monyet. Enyah! Tangan besar monyet menamparkan iminen. Tongkat emas melompat dari bahunya dan melebar terus-menerus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bertabrakan dengan pedang terbang yang masuk. Iyak! Suara renyah terdengar ketika pedang terbang itu bertabrakan dengan iminen. Dengan sedikit jeda, retakan muncul di pedang. Murid-murid daulor karakteristik Dharma mengerut. Tongkat emas semakin dekat dan lebih besar dalam penglihatannya. Off! Segera meluas ke seluruh jalan dan menghancurkan tubuh daulor karakteristik Dharma menjadi berkeping-keping, daging dan rohnya hancur. Ekspresi dua dewa daulor karakteristik Dharma yang mengendalikan cermin pengungkap iblis berubah drastis. Ledakan! Monyet mendarat di tembok kota dan melayang ke langit, melintasi kepala banyak pembalikan kekosongan dan tiba di atas dua dewa daulor karakteristik Dharma. Ki iblisnya sangat deras dan mata darahnya menakutkan. Merusak! Dia meraum dan mengayunkan tongkat emas raksasanya ke arah sepuluh cermin pengungkap iblis dengan kilatan cahaya kemasan. Aura dan kekuatan itu terlalu kuat. Itu hanya menghancurkan. Di bawah selubung tongkat, dua dewa daulor karakteristik Dharma tidak berani menghadapinya dan mundur. Ledakan! Segera jatuh, menghantam keras cermin pengungkap iblis dengan tubuh emasnya. Semua sepuluh cermin kuno dihancurkan oleh serangan iminen. Sinar cahaya yang awalnya pada Nian Ki menghilang seketika. Semangat Nian Ki disegarkan saat fenomena garis keturunannya yang akan bubar terbentuk sekali lagi dan bertarung ke segala arah. Bab 1164, 10.000 Tentara Iblis Di sisi lain, King King berubah menjadi bentuk aslinya dan mengepakkan sayapnya. Tak lama, dia tiba di atas tembok kota selatan dan mengangkat kepalanya, menjerit panjang. Tiba-tiba, dia meludahkan kipas berbulu hijau giyok yang sangat indah. Kipas angin tiba di udara dan mengembang dengan cepat. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan menemukan bahwa setiap bulu kipas terbakar dengan nyala api yang pekat. King King menyalurkan kesadaran rohnya dan menyuntikkan kekuatan Dharma, mengipasi ke arah tembok kota. Astaga! Sebuah bola api hijau melonjak di sepanjang tembok kota dan membakar ke arah 10 cermin pengungkap iblis. Banyak Void Reversions menyerang dengan tergesa-gesa, mencoba bertahan melawan api yang menyebar dengan seni Dharma mereka. Kipas itu menyerang lagi. Astaga! Nyala api melonjak dan menembus penghalang dari banyak Void Reversions, naik melawan arus saat suhu di tembok kota terus meningkat. Banyak pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu dan tubuh mereka diwarnai dengan percikan hijau yang tidak bisa dipadamkan. Sebaliknya, mereka terbakar lebih terang. Dewa Dao karakteristik Dharma di tembok kota telah menyerang dan melepaskan kekuatan Dharma yang kuat untuk menekan api di tembok kota. King King menjerit panjang dan meludahkan seteguk darah esensi yang mendarat di kipas angin. Garis keturunan dari binatang buas Bifang mengalir di dalam tubuh King King. Bifang adalah salah satu binatang buas yang berspesialisasi dalam api. Dalam buku-buku kuno, ada catatan tentang Bifang yang mengatakan bahwa darahnya seperti lava. Setetes darah bisa membakar hutan, jelas betapa kuatnya garis keturunannya. Adapun kipas berbulu hijau giyok, itu diperoleh dari medan perang kuno dan memiliki kekuatan luar biasa. Berkat stimulasi garis keturunan King King, kekuatan Dharma dari kipas meningkat pesat. King King mengendalikan kipas berbulu dan mengipasinya untuk ketiga kalinya. Astaga! Kali ini, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat menghentikan penyebaran api. Setelah tiga kipas berturut-turut, api hijau giyok membentuk badai api besar di tembok kota yang menyebar ke arah cermin pengungkap iblis. Cepat, mundur! Ketika tiga Dewa Dao karakteristik Dharma melihat itu, mereka tidak lagi repot-repot mengaktifkan formasi penyempurnaan iblis dan mundur. Api menelan sepuluh cermin pengungkap iblis dan berderak. Dalam beberapa saat, cahaya di sepuluh cermin pengungkap iblis meredup. Sinar cahaya yang awalnya di platform lotus penciptaan juga menghilang. Dengan bantuan monyet dan king-king, dua puluh cermin pengungkap iblis dihancurkan secara berurutan, ini berarti lebih dari setengah formasi penyempitan iblis telah hilang. Meskipun Suzimo masih diselimuti oleh sinar cahaya dari dua dinding lainnya, kekuatan mereka sangat berkurang dan bisa diabaikan. Pertama, 4, 7. Hubatian ada di sini. Petik 2. Harimau roh ditendang dari tembok kota oleh king-king. Bahkan sebelum mendarat di tanah, itu berubah menjadi bentuk aslinya dan meraung saat melaju menuju medan perang. Hanya ada tiga iblis-iblis lagi di medan perang. Namun, seluruh situasi telah berubah. Karena formasi penyempurnaan iblis telah hilang, keuntungan dari sekte atas dan keluarga bangsawan tidak lagi signifikan. Tekanan pada Niyanki menurun secara signifikan saat dia bergabung dengan Golden Lion dan Keke untuk menyerbu keluar kota sekali lagi. Bergerak perlahan, mereka semakin dekat dan dekat dengan gerbang kota. Di medan perang utama, Suzimo memegang trate hijau penciptaan dan bergabung dengan Roh Malam, mereka masih bertarung melawan banyak dewa dao karakteristik Dharma. Monyet sudah bergabung dalam pertempuran dengan segera. Dia adalah yang paling bahagia tentang pertempuran besar seperti itu. Semakin banyak luka di tubuhnya, semakin terang cahaya darah di matanya dan semakin tinggi semangat juangnya. Kenyataannya, Suzimo dan yang lainnya bertarung dan mundur, para pembudidaya dari pertemuan dao wilayah utara tidak bisa lagi menghentikan mereka. Banyak pembudidaya sudah berpikir untuk mundur. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah bahwa pertemuan dao wilayah utara pasti memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Roh Harimau, tunggu apa lagi? King-King menegur. Ah, baiklah. Harimau roh itu menganggup dengan penuh semangat. Hati Suzimo bergetar. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bisakah monyet dan yang lainnya memiliki trik lain? Harimau roh mengeluarkan kulit binatang yang tidak lengkap dari tas penyimpanannya. Ada beberapa bulu di atasnya yang mengeluarkan aurakuno. Diagram penyegelan setan. Suzimo segera mengenali asal-usul persembunyian itu. Diagram penyegelan iblis milik pedang abadi dewa dao. Sepuluh tahun yang lalu, ketika semua orang berjuang untuk seni pedang pembunuh surga di lembah seribu iblis, Suzimo mengambil risiko dan mengambil diagram penyegelan iblis tepat di bawah hidung pedang dewa dewa dao. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke Hundret Revinemensek. Namun, dia masih khawatir dan meninggalkan diagram penyegelan setan untuk rubah kecil dan yang lainnya. Saat itu, pedang abadi dao Lord dan yang lainnya hanya turun dengan klon mereka dan menggunakan diagram penyegelan setan untuk menekan tuan seribu lembah setan di tempat. Diagram penyegelan iblis memiliki efek supresif yang sangat jelas pada binatang iblis. Namun, itu hampir tidak berpengaruh pada pembudidaya. Mengapa harimau roh memanggil diagram penyegelan iblis pada saat ini? Saat pertanyaan itu muncul, gelabela harimau roh melepaskan kesadaran roh yang memasuki diagram penyegelan iblis dan berteriak, Anak-anak, keluarlah. Saat dia mengatakan itu, sosok-sosok bergegas keluar dari dimensiling diagram satu demi satu dan turun ke kota, memancarkan ki iblis yang besar. Ribuan setan turun, di tembok kota dan jalan-jalan, mereka ada di mana-mana. Setan iblis. Mereka semua adalah iblis-iblis. Ada iblis-iblis tingkat rendah dan menengah. Di antara mereka, bahkan ada lebih dari sepuluh iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan dewa dao karakteristik Dharma. Mengaung. G-R-A-W-R. Melenguh. Menjerit. Ribuan iblis meraung dan mengguncang dunia. Ya dewa. Keke tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan mulut ternganga. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bahkan dewa dao karakteristik Dharma di pertemuan dao wilayah utara terkejut dan pucat, apalagi dia. Gila-gila. Mustahil. Mereka praktis telah memindahkan pasukan dari seluruh wilayah iblis ke kota Kianheven. Banyak dao lord karakteristik Dharma memiliki ekspresi jelek. Pada kenyataannya, mereka benar. Saat ini, binatang iblis di Kianheven City adalah pasukan iblis dari gunung Holy Moon di lembah seribu iblis. Suzimo meninggalkan diagram penyegelan iblis, tapi dia tidak tahu kegunaannya yang sebenarnya. Selain menekan binatang iblis, kegunaan terbesar diagram penyegelan iblis adalah memiliki ruang besar yang dapat menampung ribuan iblis. Sekarang, dengan bantuan diagram penyegelan iblis, monyet dan yang lainnya telah membawa 10 ribu pasukan iblis. Situasinya terbalik seketika. Ketika dao lord Bai Ling melihat bahwa situasinya buruk, dia berteriak dengan tergesa-gesa, bela diri yang sunyi, hentikan pertempuran. Aku akan membiarkan kalian pergi. Saat ini, hampir setengah dari kota surga Kian ditempati oleh pasukan iblis. Bahkan jika dao lord Bai Ling dan yang lainnya ingin menghentikannya, mereka tidak bisa. Tak satu pun dari dao lord karakteristik dharma dari sekte atas dan keluarga aristokrat keberatan. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar dan tidak mau, mereka hanya bisa membiarkan desolate marsial dan yang lainnya pergi. Kalau tidak, kerugian mereka akan lebih besar dan mereka bahkan mungkin mati di sini. Persetan denganmu. Monyet tidak peduli dengan etika duniawi dan mengutuk, saya bisa datang dan pergi sesuka saya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengizinkan saya melakukan sesuatu? Petik 2. Juga, kamu menginginkan gencatan senjata hanya karena kamu berkata begitu. Monyet melotot dengan mata merah dan tubuhnya berlumuran darah segar. Dia berkata dengan aura pembunuh, kalian menggertak saudaraku. Aku belum kenyang membunuh kalian. Desolate marsial, jika kita terus bertarung, itu hanya akan menghasilkan hasil yang merugikan yang tidak akan memuntungkan kita berdua. Dao lord Bai Ling memelototi Su Zimo dan berkata perlahan. Dia tahu bahwa meskipun pasukan iblis dibawa ke sini oleh monyet dan harimau roh, orang-orang itu mendengarkan Su Zimo. Bab 1165, busur dalam kekalahan. Tentu, kita bisa berhenti. Su Zimo menganggup dan menjawab. Meskipun 10.000 tentara iblis baru saja dibebaskan dan belum berjuang sepuasnya, tidak ada setan yang menentangnya. Su Zimo memiliki prestis semutlak di gunung Holy Moon. Dao lord Bai Ling dan yang lainnya menghela napas lega saat mendengar itu. Jika Su Zimo bertahan, tidak ada dari mereka yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat meninggalkan Kian Heaven City hidup-hidup. Iblis-iblis berjubah hitam dengan ekspresi dingin terlalu menakutkan. Sampai titik pertempuran ini, tidak ada yang bisa melarikan diri selama dia mendekati mereka. Namun, Su Zimo mengubah topik dan mengalihkan pandangannya ke wajah Dao lord Bai Ling dan yang lainnya, berkata perlahan, pasti ada penjelasan untuk pertempuran ini. Apa yang kamu inginkan? Dao lord Bai Ling bertanya dengan cemberut. Bukan itu yang saya inginkan, itu yang harus Anda lakukan. Su Zimo menjawab dengan dingin, saya tidak pernah melanggar aturan pertemuan Dao wilayah utara sejak saya tiba. Kerumunan itu terdiam. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Awalnya, ketika para pembudidaya memprovokasi Su Zimo, Su Zimo hanya menekan mereka tanpa membunuh mereka. Jika Dao lord Bai Ling dan yang lainnya tidak memerintahkan para gon sekte untuk mengepung Su Zimo dan yang lainnya, pertempuran ini tidak akan terjadi. Dao lord Bai Ling dan yang lainnya sebagian besar bertanggung jawab atas mengapa beberapa pembudidaya mati. Aku tidak punya dendam dengan sebagian besar dari kalian para pembudidaya dan aku juga tidak ingin membunuh kalian semua. Kata Su Zimo. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan dapat dengan jelas melihat kepanikan, kebingungan, ketakutan dan ketidakberdayaan di wajah banyak kultifator. Banyak dari mereka tidak bersalah sejak awal. Setelah jeda sedikit, Su Zimo memandang Dao lord Bai Ling dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, kalian harus memberi saya penjelasan. Dao lord Bai Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Memang, penilaian mereka salah dalam pertempuran ini. Mereka telah meremehkan kekuatan desolate marsial dan yang lainnya, mereka tidak mengira desolate marsial memiliki kartu truf yang begitu kuat yang bisa memanggil pasukan iblis. Setelah keheningan yang lama, Dao lord Bai Ling berdiri dan menangkupkan tinjunya. Menurunkan kepalanya, dia berkata dengan lembut, bela diri yang sunyi, aku salah dalam masalah ini. Para pembudidaya terkejut. Sosok seperti apa Dao lord Bai Ling? Sebagai pemimpin keluarga bangsawan Ouyang yang hadir di sini untuk ambil bagian dalam pertemuan Dao wilayah utara, dia juga salah satu pembawa acara pertemuan Dao ini. Tapi sekarang, dia membungkuk ke Void Reversion. Bahkan di seluruh wilayah utara, Dao lord Bai Ling terkenal, apalagi di dalam keluarga bangsawan Ouyang. Tapi sekarang, dia menundukkan kepalanya ke arah Dao being desolate marsial. Ketika Dewa Dao karakteristik Dharma dari sekte atas dan keluarga aristokrat lainnya melihat ini, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka berdiri dan menundukkan kepala satu demi satu. Su Zemo tetap diam dengan ekspresi tenang dan tidak pergi. Setan-setan di belakangnya tidak bergerak dan diam. Sosoknya sedikit rapuh dan dia sepertinya tidak bisa menahan angin. Namun, ketika dia berdiri di depan pasukan iblis, dia memancarkan aura yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain dan mengintimidasi. Ada keheningan di Kian Heaven City. Ekspresi Dao Lord Bailing berubah berulang kali saat dia melihat pria berjubah hijau itu. Pada akhirnya, kilatan ganas melintas di matanya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Tiba-tiba, dia mengambil pedang terbang dari tas penyimpanannya. Pedang itu melepaskan lima pola Dharma yang dingin dan tajam. Ketika dia mengeluarkan pedang terbang, Dao Lord Bailing tidak menyerang Su Zemo. Sebaliknya, dia memutar pedang dan memutarnya di telapak tangannya. Uff! Kilatan darah muncul. Dao Lord Bailing benar-benar telah memotong kelingking dari tangan kirinya. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tuan Dao, mengapa kau melakukan ini? Beberapa pembudidaya dari keluarga bangsawan O yang melonjak dengan ekspresi terkejut. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati bersama mereka. Dao Lord Bailing memiliki ekspresi tragis saat dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ini salahku karena bodoh. Bahkan jika saya memutuskan satu jari, itu tidak akan cukup untuk menebus nyawa anggota klan saya yang hilang. Setelah ini selesai, aku pasti akan kembali ke klan untuk menerima hukumanku. Tatapan Su Zemo beralih ke karakteristik Dharma Dao Lord dari sekte atas dan keluarga aristokrat lainnya. Beberapa Dao Lord karakteristik Dharma yang tegas dan meniru Dao Lord Bailing untuk memutuskan jari. Beberapa dari mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menahan rasa sakit dan memutuskan jari-jari mereka. Sebenarnya, kehilangan satu jari sudah merupakan hukuman yang paling ringan. Untuk Dewa Dao karakteristik Dharma, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka sama sekali. Lebih jauh lagi, jika mereka dapat berkultivasi ke alam tubuh bersama, jari-jari mereka yang terputus dapat tumbuh kembali. Namun, beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma benar-benar merasa bersalah sementara yang lain mengutuk secara internal dengan kebencian. Di kerumunan, Yulan memiliki ekspresi yang rungit ketika dia melihat itu. Dia samar-samar mengerti mengapa Suzimo tidak membunuh mereka. Itu karena bahkan jika mereka terbunuh, mungkin ada putri dan pangeran lain yang akan menonjol. Namun, jika mereka melihat ini, mereka tidak akan pernah berpikir untuk memulihkan dinasti mereka selama sisa hidup mereka. Tidak hanya itu, setelah mereka kembali, mereka tidak akan membiarkan orang lain mencoba memulihkan dinasti mereka dan melawan pria berjubah hijau. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari wilayah utara mungkin tidak dapat membuat Dewa Dao karakteristik Dharma dari sekte atas dan keluarga aristokrat membungkuk dan mengakui kesalahan mereka dengan jari terputus. Mereka tidak dapat memulihkan dinasti mereka selama desolate marsial masih hidup. Ini bukan lelucon. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Harimau roh memanggil diagram penyegelan iblis sekali lagi. Kulit binatang yang tidak lengkap itu melayang di udara dan memancarkan aura iblis yang aneh. Banyak iblis-iblis yang awalnya tersebar di kota melonjak ke udara. Setan-setan itu menyusut terus-menerus dan berubah menjadi titik terang, menghilang ke dalam kulit binatang itu. Dalam sekejap mata, monyet, harimau roh, roh malam, singa emas, keke dan nian ki adalah satu-satunya yang tertinggal. Monyet memandang banyak pembudidaya di seberangnya dan meludah sebelum berbalik untuk pergi dengan ekspresi menghina. Suzimo dan yang lainnya juga pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Suzimo berhenti di jalurnya. Sedikit mengernyit, dia bergumam, aku hampir lupa bahwa ada sesuatu yang belum kuselesaikan. Banyak pembudidaya yang merasa lega merasa tegang sekali lagi ketika mereka mendengar pernyataan itu. Berbalik, Suzimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan targetnya dengan sangat cepat. Angin, ayo keluar. Dao menjadi api angin dari istana kaca. Desolate marsial, apa yang kamu inginkan? Dao Beng Winflame memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia berkata dengan dingin, saya adalah murid dari Glass Palace. Tidak mungkin jika Anda ingin saya sujud dalam kekalahan. Petik 2 Glass Palace adalah salah satu dari sembilan sekte abadi dan satu-satunya sekte abadi di wilayah utara, ia memiliki kebanggaan tersendiri. Jadi bagaimana jika itu istana kaca? Suzimo menganggup dan tertawa. Sebelum dia bisa selesai tertawa, sosok Suzimo tiba-tiba melesat ke depan. Dalam kilatan petir, dia sudah tiba sebelum Dao menjadi angin api. Membunuh. Mata Dao Beng Winflame bersinar terang dan dia tak kenal takut saat dia melepaskan kidarahnya. Mengangkat kedua tinjunya, dia menabrak kepala Suzimo. Berdebur. Bayangan hijau melintas dan sosok Suzimo menghilang. Pada saat yang sama dia menghindari tinju Dao Beng Winflame, tubuh Suzimo menjadi lemas dan dia berputar di belakang Dao Beng Winflame seperti ular piton, mengunci lengannya di leher yang terakhir. Kumparan Anakonda Meskipun tubuh sejati terate hijau miliknya tidak dapat melepaskan esensi dari teknik ini, itu masih merupakan gerakan membunuh dari mistis klasik dari dua belas raja iblis dari gurun besar. Ar, ar, ar. Kidarah Dao Beng Winflame terhalang dan wajahnya berwarna hijau keunguan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan suara aneh datang dari kedalaman tenggorokannya. Bab 1166, Tantang Suanyu Dao Beng Winflame mengolah sutra hati kaca dan memiliki kidarah yang kuat. Dalam hal kekuatan ledakan garis keturunannya, dia pasti lebih unggul dari tubuh sejati terate hijau. Namun, sangat disayangkan dia diikat oleh Anakonda Coil dan tenggorokannya terkunci. Kidarahnya tidak lancar dan bahkan jika dia memiliki kekuatan 500 kg, dia tidak bisa melepaskannya. lengan Suzimo seperti rantai dingin dan keras yang tidak bisa dilepaskannya. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tekanan tanpa henti, Dao Beng Winflame bahkan bisa mendengar suara tulang retak dari tenggorokannya. Set. Jika ini terus berlanjut, tenggorokannya akan hancur. Di saat putus asa, Dao Beng Winflame memutuskan untuk meninggalkan tubuhnya dan melepaskan esensi spiritnya. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar. Jangan bergerak. Suaranya sangat lembut dan tepat di samping telinganya. Namun, Dao Beng Winflame benar-benar tidak berani bergerak. Dia telah menyaksikan keterampilan rahasia roh esensi Suzimo sebelumnya. Baik itu pedang hijau yang dipenuhi dengan cahaya atau cambuk yang bersinar dengan kilat, keduanya sangat menakutkan. Bahkan roh esensi dari Daolor karakteristik Dharma terbunuh seketika, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Aku hanya memberimu pelajaran. Aku tidak akan membunuhmu. Suzimo berkata perlahan, juga, bantu aku mengirim pesan kembali ke istana kaca. Saat itu, Dao Beng Winflame merasakan tenggorokannya rileks, lengan Suzimo sudah mundur. Tubuh Dao Beng Winflame menjadi lemas saat dia berlutut di tanah, terengah-engah. Tenggorokannya sudah hancur dan setiap nafas yang dia ambil tampak seperti sedang menarik tiupan, mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Apa itu? Dao Beng Winflame bertanya dengan gigi terkatuk. Tanggal 5 April, saya ingin menantang Dao Beng Suanyu di sini. Suzimo mengangkat telapak tangannya dan melempar peta. Ada simbol yang jelas di peta. Hahaha. Dao Beng Winflame tertawa terbahak-bahak bahkan tanpa melihat. Tawa itu menyebabkan rasa sakit yang tajam di tenggorokannya, tetapi dia tidak menyadarinya dan bahkan menangis karena tawanya. Kamu ingin menantang kakak senior Suanyu? Dao Beng Winflame bertanya sekali lagi, seolah-olah dia ingin mengkonfirmasi masalah ini. Betul sekali. Suzimo mengangguk. Lalu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Kakak senior Suanyu bukan lagi pengembalian kekosongan tetapi dewa Dao karakteristik Dharma. Petik 2. Dao Beng Winflame tertawa terbahak-bahak. Istana kaca tidak memiliki Dao Beng Suanyu. Hanya ada Dao Lord Suanyu. Desolate martial, kamu mencari kematian. Alam karakteristik Dharma. Suzimo bergumam pelan tetapi tidak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Karakteristik Dharma Dao Lord bukanlah apa-apa bagiku. Aku telah membunuh banyak dari mereka di sini di Kian Heaven City. Fufu, berapa jumlah Dao Lord ini? Dao menjadi angin api mencibir, Tuan Dao karakteristik Dharma yang mati di sini bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kakak Suanyu. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa kakak senior Suanyu telah mencapai alam karakteristik Dharma yang sempurna dan merupakan yang kedua di alam karakteristik Dharma di Istana Kaca. Dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan namanya di peringkat karakteristik Dharma. Kamu mencari kematian dengan menantang kakak senior Suanyu. Suzimo mengerutkan kening. Ini memang agak di luar harapannya. Dia tidak menyangka kecepatan kultifasi Suanyu begitu cepat. Hanya dalam 100 tahun, dia telah melintasi alam kultifasi utama. Pertempuran ini akan lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Bahkan di antara mereka yang berasal dari alam kultifasi yang sama, perbedaan kekuatan tempur sangat besar. Misalnya, di kota surga Kian, beberapa dewa dao karakteristik Dharma membuat roh esensi mereka berubah menjadi abu setelah satu cambuk dari cambuk penakluk roh. Namun, beberapa dewa dao karakteristik Dharma dapat bertahan melawan cambuk penakluk roh dengan keterampilan rahasia roh esensi. Hanya ada 72 tempat di peringkat karakteristik Dharma langit dan bumi. Masing-masing dari mereka adalah penguasa dao atas daratan Tianhuang. Ada perbedaan besar di bidang kultifasi di antara mereka. Jika dia bertarung melawan dewa dao pada peringkat karakteristik Dharma, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Desolate martial, kamu sudah memutuskan ingin bertarung. Apakah kamu menyesali kata-katamu sekarang? Takut Suzimo akan menyesalinya, Dao Beng Winflame berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda ingin membangun dao Anda dan memberikan seni bela diri kepada masa, Anda hanya akan menjadi bahan tertawaan jika Anda kembali pada kata-kata Anda. Karena aku telah memutuskan untuk bertarung, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kembali dan sampaikan pesan saya apa adanya. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh dan pergi dengan jentikan lengan bajunya. Dengan itu, Suzimo, monyet, dan yang lainnya melompat ke kapal roh dan meninggalkan kota surga kian, menghilang ke Cakrawala. Seseorang mengeluh, saya khawatir hanya Desolate martial yang memiliki nyali dan keberanian untuk menantang Dao Lord Suanyu secara terbuka. Apa gunanya itu? Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Dao Lord karakteristik Dharma Istana Kaca? Kultifator lain cemberut. Bagaimana Desolate martial dan Dao Lord Suanyu membentuk perseteruan? Kau bahkan tidak tahu tentang itu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Desolate martial masih berada di ranah inti emas dan Suanyu adalah pengembalian void. Di reruntuhan kian besar, dia melumpuhkan inti emas Desolate martial dan memaksanya ke lembah pemakaman naga, hampir membunuhnya. Saya mendengar bahwa itu karena Dao Lord Suanyu bahwa kerabat Desolate martial di alam Fana meninggal. Kalian semua salah. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, Yulan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Desolate martial menantang Dao Lord Suanyu adalah untuk mencari keadilan bagi orang-orang di negara Yan. Lebih dari seratus tahun yang lalu, tiga belas kota di negara Yan hampir rata dengan tanah oleh para pembudidaya Istana Kaca. Banyak orang meninggal di pengasingan dan Yan Country hancur sebagai akibatnya. Bagaimana Anda menentukan itu? Seorang kultifator bertanya. Yulan menunjuk ke peta di depan Dao Lord Winflame dan berkata, lokasi pertempuran antara mereka berdua adalah Ibu Kota Lama Negara Yan. Ibu Kota Lama Negara Yan. Tanggal 5 April selama Festival Qingming, 1. Apakah dia akan menggunakan kehidupan Dao Lord Suanyu untuk memperingati almarhum? Para pembudidaya secara bertahap mengerti. Tuan Muda, apakah Anda sedikit gegabuh? Di kapal roh, Nian Qi berkata lembut dengan ekspresi khawatir, sebenarnya, belum terlambat untuk menantang Dao Lord Suanyu setelah Anda mencapai alam karakteristik Dharma. Su Zimou menggelengkan kepalanya. Jika saya mencapai alam karakteristik Dharma, Suanyu pasti tidak akan berani menerima tantangan. Semua orang tercengang tetapi dengan cepat mengerti. Su Zimou tidak akan punya pilihan jika Dao Lord Suanyu memilih untuk tidak muncul. Glass Palace adalah salah satu dari sembilan sekte abadi dan Su Zimou hanyalah void reversion. Jika dia menerobos masuk ke Istana Kaca, dia mungkin akan mati bahkan sebelum dia bertemu dengan Tuan Dao Suanyu. Namun, pertempuran ini terlalu berbahaya bagimu, Tuan Muda. Nian Qi menganalisis, Tuan Dao Suanyu pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini karena dia mewakili Istana Kaca dan mereka tidak boleh kalah. Jika Dao Lord Suanyu dibunuh oleh Su Zimou meskipun ada perbedaan dari ranah kultifasi utama, reputasi Glass Palace pasti akan anjlok. Keke menganggup juga, pertama telah mengungkapkan kartu trufnya untuk pertempuran ini. Pihak lain pasti akan siap. Tidak apa-apa. Su Zimou memiliki ekspresi tenang. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pertempuran ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kakak laki-lakinya, Su Hong, warga negara Yan dan rubah kecil. Harta rubah kecil direnggut oleh Tuan Dao Suanyu dan Su Zimou selalu mengingatnya. Benar, di mana rubah kecil? Memikirkan rubah kecil, Su Zimou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak muncul dengan monyet dan yang lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Awalnya, dia mengira monyet dan yang lainnya khawatir rubah kecil akan terluka. Namun, mereka sudah meninggalkan Kian Heaven City, mengapa dia masih belum ada? Saat menyebut rubah kecil, monyet, hari moro, dan king-king bertukar pandang dengan ekspresi aneh. Bab 1167, Bunuh. Apa yang salah? Apakah sesuatu terjadi pada rubah kecil? Sang singa emas mau tak mau bertanya ketika melihat ekspresi aneh pada mereka bertiga. Su Zimou tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa monyet dan dua lainnya agak santai dan sepertinya rubah kecil tidak dalam bahaya. Cukup benar. Monyet mengibaskannya. Tidak ada yang terjadi pada rubah kecil, tapi... Dia berhenti sejenak dan berkata dengan ragu, kami awalnya berada di Gunung Holy Moon. Namun, beberapa waktu lalu, seorang wanita muncul entah dari mana dan membawa rubah kecil pergi. Ah! Singa emas berseru, kamu menyebut bahwa tidak ada yang terjadi. Jangan khawatir. Keke menepuk kepala singa emas. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara monyet? Rubah kecil dibawa pergi, bukan direnggut. Monyet menganggup dengan ekspresi mengenang. Setelah wanita itu muncul, dia ingin membawa rubah kecil pergi. Secara alami, kami tidak akan membiarkannya. Petik 2. Namun, dia terlalu kuat. Dia bahkan tidak bergerak dan tekanan yang dia keluarkan sudah cukup untuk melumpuhkan kita. Singa emas, Nian Ki dan yang lainnya tercengang. Untuk dapat membuat monyet dan yang lainnya tidak bergerak dengan tekanan kesadaran rohnya, alam dan kekuatan apa itu. Ranah tubuh bersama. Atau bahkan lebih tinggi. Namun, jantung Suzimo berdetak kencang saat sosok melintas di benaknya. Dia memiliki tebakan yang tidak jelas. Monyet melanjutkan, namun, wanita itu sepertinya mengenal rubah kecil dan tidak memiliki permusuhan apapun terhadapnya. Mereka mengobrol selama satu malam secara pribadi sebelum rubah kecil pergi bersamanya. Petik 2. Rubah kecil tidak berpengalaman dan naif. Mungkinkah dia ditipu? Petik 2. Singa emas menggerutu. Suzimo bertanya, wanita macam apa dia? Cantik seperti peri. Di samping, Harimauroh tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Surga, aku belum pernah melihat cewek yang begitu cantik sebelumnya. Jika sebelumnya, King King akan mengamuk dan menendang Harimauroh itu pergi ketika dia mendengarnya memuji wanita lain. Namun, kali ini, bahkan King King mengangguk. Memang, dia sangat cantik dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Bahkan aku merasa tergoda saat melihatnya. Ketika dia mendengar ucapan mereka, Suzimo tidak lagi ragu. Kekuatan yang kuat dan keindahan yang luar biasa. Mungkin tidak ada wanita lain seperti dia di dunia ini. Wanita itu seharusnya permaisuri Yu yang terbangun di lava istana bawah tanah. Suzimo berkata, semuanya, jangan khawatir. Senior ini adalah teman lama ibu rubah kecil dan pasti tidak akan menyakitinya. Pertama, kamu kenal dia? Harimauroh bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kita pernah bertemu sekali. Suzimo menjawab dengan ambigu. Pertemuan antara mereka berdua sedikit canggung dan Suzimo tidak ingin mengungkapkan lebih banyak. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apalagi yang dikatakan rubah kecil sebelum dia pergi. Tidak banyak, dia hanya meminta kami untuk tidak khawatir. King King tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia mungkin kembali untuk mencari semua orang tidak lama lagi. Suzimo tersenyum membayangkan rubah kecil mengedipkan matanya yang besar dan tampak enggan. Kenapa kalian tidak di Gunung Howling Moon? Mengapa kamu di sini? Suzimo bertanya lagi. Ketika mereka mendengar itu, Harimauroh dan King King tersipu dan tetap diam. Monyet mengeluh, jangan bicara tentang itu. Ketujuh dan kelima tidak ada saat Anda dan rubah kecil pergi. Karena itu, hanya ada kita bertiga di sekitar. Petik dua. Apa yang salah dengan itu? Suzimo tidak mengerti. Monyet memutar matanya ke arah Harimauroh dan King King sebelum berkata dengan lemah, mereka berdua terjebak bersama sepanjang hari, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Mereka tidak tahu malu dan berisik. Aku hampir akan muntah karena melihat mereka. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak lari sekarang, aku akan jijik sampai mati. Monyet berkata berlebihan. Suzimo tidak bisa menahan tawa juga, menggelengkan kepalanya. Monyet, sungguh. Sangat jarang bagi mereka bersaudara untuk bersatu kembali. Seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari ketika mereka tertawa dan mengutuk. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Bahkan Night Spirit, yang biasanya dingin dan pendiam, bergabung dengan kerumunan. Keketidak bisa menahan perasaan bahagia untuk mereka saat dia merasakan perasaan saudara yang tulus dan murni di antara mereka. Awalnya, Nian Ki khawatir tentang pertarungan yang diatur antara Suzimo dan Dao Lord Xuanyu. Namun, pada saat itu, dia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi dan menghancurkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kehangatan yang dia rasakan. Dia juga tenggelam di dalamnya. Apa yang lebih penting dari reuni keluarga? Dalam waktu kurang dari 10 hari, berita pertemuan Dao wilayah utara menyebar ke seluruh dunia kultifasi. Desolate Marsial telah kembali dan menekan paragon dari alam kultifasi yang sama, bahkan membunuh banyak Dewa Dao karakteristik Dharma. Pada akhirnya, kedatangan 10 ribu tentara iblis memaksa banyak Dewa Dao karakteristik Dharma untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Wilayah utara terguncang dan dunia kultifasi darat Antian Huang gempar. Sepuluh tahun yang lalu, Desolate Marsial terluka parah oleh leluhur setengah bela diri dan tubuhnya lumpuh. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu? Saya tidak yakin. Saya mendengar bahwa tubuh dan garis keturunan Desolate Marsial memang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, kekuatan dharmanya sangat besar dan keterampilan rahasia roh esensinya menakutkan. Dia bisa membunuh Tuan Dao. Dia terlalu menakutkan. Keberuntungan anak itu terlalu kuat. Untuk berpikir dia masih bisa pulih setelah terluka parah oleh leluhur setengah bela diri. Petik 2 Semua orang terkejut. Orang ini memiliki perseteruan dengan banyak sekte dan faksi-faksi itu pasti tidak mau melihatnya bangkit. Saya rasa pasti akan ada orang yang tidak bisa duduk diam. Anak ini memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Sekte atau faksi mana yang berani membunuhnya? Huff, kamu tidak mengerti. Jika Anda benar-benar ingin habis-habisan dan membunuh Void Reversion, ada banyak metode. Petik 2 Setengah bulan setelah pertemuan Dao wilayah utara. Sekte Harimau Naga Di sebuah gua rahasia tempat tinggal di gunung belakang sekte, cahayanya redup. Master Sekte Dragon Tiger Sekte berdiri di dalam dan membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Seorang penatua agung dari Sekte Harimau Naga sedang mengasingkan diri di gua tempat tinggal. Grand Elder ini adalah ahli ranah tubuh konjoin. Di kedalaman gua tempat tinggal cahaya dan kegelapan berpotongan, sosok buram tercermin samar-samar. Tunggu saja. Penatuali berkata perlahan, jika anak itu kalah dari Suanyu dan mati, semuanya akan baik-baik saja. Jika anak itu menang. Setelah jeda singkat, Penatuali membuka matanya dengan kilatan niat membunuh. Aku akan keluar dan membunuh anak itu. Tapi, Patriark Mahayana di belakang anak itu. Master Sekte Dragon Tiger Sekte berkomentar lembut dengan ekspresi ketakutan. Tidak perlu khawatir. Penatuali berkata, sebelum itu, saya akan menyatakan bahwa saya telah menghianati Sekte dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Harimau Naga. Masalah ini tidak akan melibatkan Sekte. Petik 2. Master Sekte Dragon Tiger Sekte menghela nafas lega. Desolate Marsial terlalu tajam. Aku bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya. Penatuali berkata dengan dingin, untuk memastikan tidak ada yang salah, saya akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kekuatan lain untuk menekannya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ini setara dengan bertukar nyawa. Jika Desolate Marsial terbunuh, Patriark Mahayana di belakangnya pasti akan menyerang dan membunuh Elderly. Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Master Sekte dari Sekte Harimau Naga menyarankan, saya mendengar bahwa leluhur Mahayana di belakang anak ini tidak punya banyak waktu lagi dan sudah berada di akhir masa hidupnya. Selama dia meninggal, Anda tidak perlu menanggung penghinaan karena menghianati Sekte dan bahaya diburu oleh Patriark Mahayana. Petik 2. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penatuali menghela nafas. Anak ini sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu di ranah Void Reversion. Begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma, kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan tanpa perlindungan dari Patriark Mahayana. Pada saat itu, pengaruhnya sudah terbentuk dan dia akan memerintah wilayah utara. Semua Sekte atas, keluarga aristokrat, dan klan bangsawan harus tunduk dan tunduk padanya. Petik 2. Master Sekte Dragon Tiger Sekte membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Memerintah tertinggi atas wilayah utara dengan dunia di kakinya. Bab 1168, Monyet Iblis Yang Berani. Sudah pertengahan Maret saat pertemuan daul wilayah utara berakhir. Itu hanya sekitar 20 hari lagi dari tanggal 5 April. Pada hari ini, sekelompok pembudidaya tiba di atas ibu kota lama negara Yan. Pemimpin mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut hitam yang mengalir ke bawah seperti air terjun. Matanya jernih, itu adalah Suzimo. Monyet, harimau roh, king-king, roh malam, singa emas, keke dan nianki berdiri di belakangnya. Suzimo memandang tanah airnya dengan ekspresi yang bertentangan. Karena ibu kota diinjak-injak oleh para pembudidaya Istana Kaca di masa lalu, itu telah lama menjadi reruntuhan dan tidak lagi berkembang. Setelah lebih dari 100 tahun, tempat ini masih sepi. Ada beberapa dinding dan halaman bobrok yang mungkin masih memiliki beberapa jejak masa lalu. Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan menyaksikan dalam diam. Air mata menggenang dan pandangannya perlahan kabur. Terlalu banyak hal yang terjadi di ibu kota dan tanah air ini. Dia lahir di sini. Malam itu, keluarga Su menemui malapetaka. Wajah Suhong disayat dan kepalanya hampir terbelah menjadi dua. Suhong membawanya dan Xiaoning keluar dari ibu kota. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan harus menyembunyikan identitas mereka. Bertahun-tahun kemudian, dia membunuh jalan pulang sendirian dan memenggal Raja Yan di ibu kota ini. Kemudian, ibu kota dihancurkan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sini. Teman lamanya, Liu Yu, Yu Chi Huo, Song Ki, kavaleri lapis baja hitam semuanya terkubur di bawah reruntuhan ini. Pertama kali dia memiliki niat untuk membangun Dao Heartnya ada di sini. Dalam keadaan linglung, Suzimo sepertinya melihat seorang lelaki tua di usia senjanya berdiri di atas reruntuhan dengan air mata mengalir di wajahnya. Saudara laki-laki, Suzimo memanggil dengan lembut. Orang tua itu menghilang tanpa suara. Suzimo dengan cepat menyadari bahwa itu hanyalah sosok di kedalaman ingatannya. Semuanya sudah tidak ada lagi. Nian Ki dan yang lainnya tidak mengerti mengapa mata Suzimo dipenuhi air mata. Mereka juga tidak bisa memahami perasaan dan kerinduannya akan tanah ini. Saya baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, Suzimo berkata, Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan bersiap untuk melawan Suanyu. Jangan khawatir. Dia telah berkultivasi ke puncak ranah Void Reversion tahap akhir sebelum pertemuan Dao wilayah utara. Setelah pertempuran besar dan kembali ke tanah airnya, dia sudah bisa merasakan kesempatan untuk menerobos. Ranah berikutnya adalah alam Void Reversion yang disempurnakan. Ayo pergi. Jangan ganggu dia. Monyet melambaikan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Aku akan membiarkan kalian melihat tempat pertama kali aku bertemu Fes. He he, aku pernah menjadi raja hutan itu. Tentu. King-King bertepuk tangan setuju. Bagus, kakak monyet dapat memberi tahu kami tentang masalah lumuh yang gemilang. Tidak masalah. Monyet sepertinya mengingat sesuatu saat dia menyeringai. Ngomong-ngomong, Night Spirit juga dibawa keluar dari hutan itu saat dia masih telur. Setelah kejenakaan monyet, semua orang merasa jauh lebih santai. Kalian pergi dulu, saya akan tinggal di sini untuk menemani Tuan Muda. Petik 2. Nian Ki berkata, jika kamu ingin menerobos, kamu harus memiliki seseorang yang menjagamu. Meskipun dia ingin melihat dan mendengarkan monyet berbicara tentang masa lalu Tuan Muda, tidak ada yang lebih penting baginya daripada keselamatan Susimo. Ayo pergi kalau begitu. Hari Moro memberi isyarat. Saudari Nian Ki, beritahu kami jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir, pertama akan melawan Dao Lord Suanyu. Sebelum itu, tidak ada yang harus datang mencari masalah dengan Ves. King King menganalisis. Setelah mengucapkan selamat tinggal, monyet memimpin semua orang menuju pegunungan Changlang. Susimo turun perlahan dan tiba di satu-satunya Aola Utuh di istana. Dia bergumam, ayo lakukan di sini. Baiklah, Tuan Muda, pergi berkultivasi. Aku akan menjaga di luar. Nian Ki berdiri di luar pintu dengan ekspresi terfokus seperti penjaga pintu kecil. Monyet memimpin semua orang menuju pegunungan Changlang. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk mencapai pegunungan Changlang dari ibu kota lama negara Yan. Namun, monyet dan yang lainnya semuanya berada di ranah Void Reversion. Saat mereka melaju, mereka tiba di atas pegunungan Changlang dalam waktu kurang dari dua jam. Apakah ini tempatnya? Melihat pegunungan yang luas di bawah kaki mereka, Harimau Roh dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Awalnya, pegunungan ini sangat luas. Namun, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembah seribu setan di benua tengah. Pegunungan Changlang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sudut gunung Holy Moon, apalagi lembah seribu setan. Monyet dan yang lainnya terlihat sangat santai saat mereka menatap pegunungan di bawah kaki mereka. Tau San di menfali seperti lautan luas. Namun, pegunungan Changlang hanyalah pantai yang dangkal. Monyet dan yang lainnya adalah iblis-iblis yang telah berjuang keluar dari lautan. Sekarang mereka melihat kembali ke pantai yang dangkal, mereka secara alami tidak menganggapnya serius. Mengingat kultivasi mereka, mereka dapat menutupi lebih dari setengah pegunungan Changlang dengan kesadaran roh mereka. Di sana, Monyet memimpin semua orang melalui udara di atas pegunungan dan menunjuk ke sebuah lembah tidak jauh, menyeringai. Disinilah aku pertama kali bertemu Fes. Saat itu, Fes dalam kondisi yang mengerikan dan hampir dimangsa oleh sekawanan serigala. Syukurlah, aku muncul tepat waktu, hehehe. Saat menyebutkan itu, Monyet masih bangga. Harimau roh cemberut tidak setuju. Namun, dia tidak berani membanta atau mengejek monyet, takut dia akan membuat marah monyet itu untuk memukulinya. Berhenti. Saat itu, sesosok melayang ke udara dan menghentikan monyet dan yang lainnya di jalur mereka. Orang itu mengenakan baju besi ungu dan memancarkan aura iblis. Tatapannya tajam saat dia memelototi monyet dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Monyet dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa penyusup itu juga iblis dan bentuk aslinya adalah elang bersayap ungu. Elang bersayap ungu bertanya dengan suara yang dalam, Kamu berasal dari gunung mana? Mengapa Anda menerobos ke pegunungan Changlang tanpa izin? Ku. Harimau roh bersiul dan menggoda, kakak monyet, anak-anak dari pegunungan Changlang ini benar-benar mengesankan. Monyet juga tersenyum. Dia melihat elang bersayap ungu tidak jauh dan mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Ketika saya pergi, tidak ada iblis-iblis di pegunungan Changlang. Untuk berpikir bahwa akan ada iblis-iblis sekarang, meskipun itu adalah iblis tingkat rendah. Petik 2. Iblis-iblis tingkat rendah setara dengan Naschen Souls. Tentu saja, iblis-iblis tingkat rendah tidak ada artinya di mata monyet dan yang lainnya. Harimau roh adalah salah satu penguasa teritorial gunung Holy Moon dan memiliki iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Dia terbiasa memanggil mereka anak-anak dan anak-anak. Ketika dia melihat iblis-iblis tingkat rendah, dia secara alami mengucapkan kata, anak. Tanpa diduga, ekspresi elang bersayap ungu menjadi gelap saat memelototi harimau roh dan yang lainnya dengan permusuhan. Apakah itu berarti kalian ingin menyinggung pegunungan Changlangku? Monyet mengibaskannya dan berkata dengan bangga, tersinggung. Aku raja gunung di sini. Monyet iblis yang berani. Ekspresi elang bersayap ungu berubah saat berteriak, ada penguasa wilayah di pegunungan Changlang. Beraninya kau mengatakan omong kosong di sini. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, King-King tidak bisa menahan tawa. Hahaha, aku sekarat karena tertawa. Harimau roh tidak bisa berhenti tertawa juga. Singa emas dan yang lainnya mencibir di samping, menyaksikan monyet mempermalukan dirinya sendiri. Sepanjang jalan, monyet membual tentang betapa mengesankannya dia kembali di pegunungan Changlang. Untuk berpikir bahwa dia akan dicaci maki oleh iblis-iblis tingkat rendah saat dia tiba. Selanjutnya, dia dimarahi sebagai monyet-iblis. Monyet sama-sama tertekan. Bahkan di gunung Holy Moon, tidak ada yang berani memarahinya sebagai monyet iblis. Untuk berpikir bahwa dia akan dilecehkan saat dia tiba di pegunungan Changlang. Bab 1169, Surga Hal yang paling lucu adalah bahwa elang bersayap ungu di depan mereka hanyalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, iblis-iblis tingkat rendah ini tidak menunjukkan rasa takut ketika dia melihat sekelompok iblis-iblis tingkat menengah dan bahkan berani menonjol dan mencaci maki mereka. Apakah elang bersayap ungu ini hanya naif atau memiliki sesuatu untuk diandalkan? Dengan sapuan kesadaran rohnya, monyet menyelimuti sebagian besar pegunungan Changlang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Dia bisa merasakan aura lima iblis-iblis tingkat rendah setelah pemeriksaan singkat. Ketika dia pergi, tidak ada satupun iblis-iblis tingkat rendah di pegunungan. Itu baru seratus tahun dan begitu banyak iblis telah tumbuh menjadi iblis-iblis. Baiklah, aku akan memotong untuk mengejar. Siapa penguasa teritorial Anda? Suruh dia menemuiku. Monyet melambaikan tangannya dan tidak bisa diganggu dengan iblis-iblis tingkat rendah ini. Huh! Elang bersayap ungu menderu dingin. Tuan teritorial kita bukanlah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Sebaiknya kau cepat pergi, kalau tidak. Potong omong kosong. Monyet tampak tidak sabar dan memutar matanya. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan Dharma melilitnya saat dia meraih ke arah elang bersayap ungu. Ekspresi elang bersayap ungu berubah. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ini menyalurkan kidarahnya dan ingin berubah menjadi bentuk aslinya untuk melarikan diri dari jangkauan serangan monyet. Tanpa diduga, monyet melepaskan kesadaran roh besar yang turun dan menekannya. Di bawah selubung kesadaran roh, kidarah elang bersayap ungu hampir mandek dan tidak bisa diaktifkan, bahkan tidak bisa menyulap bentuk aslinya. Betapa kuatnya! Hati elang bersayap ungu itu tenggelam. Ini bukan hanya penindasan alam kultifasi, itu adalah penindasan garis keturunan. Perbedaan garis keturunan mereka menyebabkan garis keturunannya tidak dapat melakukan perlawanan apapun, seperti tikus yang bertemu kucing. Telapak tangan berbulu monyet menutupi langit. Sebuah bayangan besar muncul. Dalam sekejap, monyet meraih bagian belakang leher elang bersayap ungu dan mengangkatnya dengan mudah. Meskipun elang bersayap ungu adalah iblis-iblis tingkat rendah, itu seperti anak ayam yang lemah dan menyedihkan yang dibawa oleh monyet. Saya! Elang bersayap ungu benar-benar terpana. Setelah ditangkap oleh monyet, tubuhnya menjadi kaku dan kekuatan dharmanya dibatasi, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Itu ditundukkan dengan satu gerakan. Monyet iblis, lepaskan aku. Elang bersayap ungu berteriak dengan wajah memerah. Ocehanmu terlalu berisik. Monyet mengguncang elang bersayap ungu di tangannya terus-menerus. Elang bersayap ungu merasa seolah-olah tulangnya akan hancur. Namun, itu masih berkata dengan lemah, jika penguasa wilayah mengetahui bahwa kalian menerobos masuk ke pegunungan Changlang dan bahkan berani menyerangku, kak kalian. Hah! Pusing karena goyangan monyet dan tidak bisa bernapas, sehingga tidak bisa terus berbicara. Karena aku tidak ada hubungannya, siapa tuan teritorialmu? Aku akan pergi menemuinya. Monyet sudah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada penguasa wilayah ini di depan hari mauroh dan yang lainnya untuk mendapatkan kembali martabatnya. Tuan wilayah pegunungan Changlang, cepat dan keluar. Suara hari mauroh menyebar ke setiap sudut pegunungan. Tidak ada jawaban dari pegunungan. Tuan gunung Hou Ling Mun telah tiba. Mengapa tuan wilayah yang lemah tidak datang untuk menyambutnya? Petik 2 Hari mauroh itu berteriak lagi dan bahkan mengungkapkan identitasnya, meningkatkan statusnya lebih jauh. Masih belum ada seorang pun dari pegunungan Changlang. Tuan teritorial apa? Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Singa emas menyeringai. Omong kosong. Pada saat ini, elang bersayap ungu menarik nafas dan mengertakkan gigi. Tuan wilayah kita sama sekali tidak berada di pegunungan Changlang. Hari mauroh bertanya, kemana dia lari? Di dekatnya. Elang bersayap ungu berkata dengan suara yang dalam, jika kalian ingin menderita, aku akan membawa kalian. Wow, dia benar-benar hebat, kan? Aku akan melihat sendiri sosok yang luar biasa seperti apa Tuan teritorialmu. Monyet mencibir dan bertanya, bagaimana kita pergi? Elang bersayap ungu mengangkat lengannya dan menunjuk ke suatu arah. Ada sebuah kota yang jaraknya lebih dari 50 km. Tuan wilayah berkultivasi di sana sepanjang tahun. Kota. Hari mauroh mengerucutkan bibirnya. Orang aneh macam apa itu? Sebagai iblis, dia tidak tinggal di pegunungan Changlang. Sebaliknya, dia berkultivasi di kota. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, monyet melesat ke arah itu dengan elang bersayap ungu. Tak lama, mereka semakin dekat ke kota yang disebutkan oleh elang bersayap ungu. Di kedua sisi jalan, selain beberapa vegetasi umum, ada juga pohon persik. Saat ini, itu adalah awal musim semi dan kecambah muncul di dahan. Mereka dihiasi dengan bintik-bintik hijau dan penuh kehidupan. Di kejauhan, sebuah kota bisa terlihat samar-samar. Hem. Monyet sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut, penguasa wilayah pegunungan Changlang ada di kota ini. Betul sekali. Elang bersayap ungu menjawab, ini seharusnya kota Pingyang. Monyet mengerutu. Bagaimana dengan kota Pingyang? Bingung, hari mauroh dan yang lainnya bertanya secara naluriah. Monyet menjelaskan, yang pertama berasal dari kota Pingyang. Sebelum dia mulai berkultivasi, dia adalah seorang sarjana di sini. Petik 2. Hari mauroh dan yang lainnya tercerahkan. Tak lama, semua orang tiba di kota Pingyang. Setelah 100 tahun, kota Pingyang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kota Pingyang tampaknya tidak terpengaruh sama sekali dalam periode kacau di mana perang terjadi di mana-mana, rasanya seperti surga. Kota itu ramai dengan orang-orang dan gerbong. Sepintas, itu bahkan lebih hidup daripada kebanyakan kota. Para manusia di kota ini tampaknya baik-baik saja. King-King berkedip dan berkata dengan terkejut. Elang bersayap ungu berkata dengan bangga, itu wajar. Dengan tuan teritorial kita melindungi warga, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Selama bertahun-tahun, penguasa wilayah telah menonjol untuk mengusir banyak penyusup yang ingin menyinggung kota Pingyang, mirip dengan kalian. Monyet dan yang lainnya saling bertukar pandang dan kagum. Sebagai iblis dan penguasa wilayah pegunungan Changlang, sungguh aneh bahwa dia datang ke sini untuk melindungi manusia di kota Pingyang. Karena itu, monyet dan yang lainnya kurang bermusuhan dengan tuan wilayah ini. Sambil menggelengkan kepalanya, hari moro itu juga terkejut. Memang, itu aneh. Bahkan manusia dengan tubuh yang kuat hanya bisa hidup kurang dari seratus tahun. Lihat, ada begitu banyak orang tua di kota ini yang berusia lebih dari seratus tahun. Tidak ada tanda-tanda mereka pernah berkultivasi. Mereka semua adalah manusia fana. Memang, semua orang menyapu kesadaran roh mereka dan melihat banyak pria tua dengan rentang hidup yang panjang. Kota panjang umur. Itu sudah cukup baik untuk bertahan hidup dalam periode waktu yang kacau ini, apalagi menikmati umur panjang. Namun, manusia di kota Pingyang menjalani kehidupan yang bahagia dengan pipi yang merona dan tubuh yang sehat. Ketika elang bersayap ungu melihat keterkejutan di wajah monyet dan yang lainnya, ekspresinya berubah menjadi lebih menghina ketika berkata dengan bangga, bagaimana Anda bisa iblis-iblis kasar memahami metode tuan wilayah. Maksud kamu apa? Singa emas bertanya, apakah kehidupan manusia ini terkait dengan tuan teritorial Anda? Tentu saja. Elang bersayap ungu berkata dengan pasti, kekuatan penguasa wilayah tidak terbatas. Itu bukan sesuatu yang kamu iblis bisa mengerti. Setelah mendengar apa yang dikatakan elang bersayap ungu, semua orang semakin penasaran dengan penguasa wilayah ini. Apakah dia ada di kota sekarang? Kenapa aku tidak melihatnya? Monyet mengerutkan kening. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan ki iblis di kota Pingyang. Haha, penguasa wilayah ada di sini. Namun, mustahil bagi kalian untuk menemukan jejaknya. Ketika elang bersayap ungu melihat monyet bingung, dia mengejek dengan keras. Hari moro, King-King dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, tidak menemukan apapun. Tuan wilayah ini dapat bersembunyi dari deteksi kesadaran roh kita. Monyet bergumam, memang, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Bab 1170, Penampilan Tuan Wilayah. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Elang bersayap ungu berkata, kamu tidak dapat menemukan penguasa wilayah sama sekali. Diam. Monyet merasakan sakit kepala datang karena elang bersayap ungu terus-menerus mengomel. Sekarang dia dikalahkan oleh penguasa wilayah yang tidak dikenal ini, dia marah dan mengguncang tubuh elang bersayap ungu dengan paksa. Elang bersayap ungu tercengang lagi. Monyet melihat roh malam. Kelima, kamu juga tidak dapat menemukan apapun. Meskipun monyet, hari moro, dan King-King berada di peringkat di depan roh malam dalam hal senioritas, mereka tahu bahwa roh malam pasti melampaui mereka dalam hal kekuatan tempur. Tanpa berkata apa-apa, tatapan Night Spirit beralih ke halaman kosong di kota Pingyang. Tidak ada seorang pun di halaman dan dekorasinya sederhana. Selain meja batu dan bangku, hanya ada pohon bunga persik. Maksud kamu apa? Hari moro itu melihat sekeliling dan bertanya, Tuan Wilayah itu bersembunyi di halaman ini. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan kesadaran rohnya untuk memeriksa. Namun, masih tidak ada apa-apa setelah beberapa saat. Tidak ada apa-apa. Hari moro itu berkedip. Roh malam, itu tidak akan berhasil. Kamu juga lebih rendah darinya. Petik 2. Night Spirit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke pohon bunga persik yang tidak mencolok di halaman. Pohon bunga persik, itu menjadi roh. Monyet sedikit mengernyit. Ada terlalu banyak pohon bunga persik di sekitar kota Pingyang. Bahkan jika ada yang melihat mereka, mereka tidak akan memperhatikan. Namun, melalui pengingat Night Spirit, semua orang memusatkan perhatian mereka pada pohon bunga persik dan secara bertahap menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, pohon bunga persik menghilang di depan semua orang. Tepat setelah itu, sesosok muncul di hadapan semua orang. Monyet dan yang lainnya awalnya waspada. Namun, semua orang tercengang ketika mereka melihat siapa itu. Orang itu mengenakan kemeja putih dan tampak berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Dia adalah seorang anak muda dengan wajah lembut dan mata hitam cerah. Dari mana anak ini berasal? Harimau roh bertanya secara naluriah tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Monyet memutar matanya, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa pohon bunga persik di halaman hilang? Petik 2. Aku tahu tetapi. Harimau roh menggaruk kepalanya dan menatap bocah itu tidak jauh, bertanya dengan tidak percaya. Anak ini adalah penguasa wilayah Pegunungan Changlang. Dalam imajinasi mereka, jika seseorang bisa menjadi penguasa wilayah, bahkan jika mereka tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan dan jahat, mereka harus menjadi seperti monyet dan hari mauroh, mengesankan dan mengintimidasi. Yang mengejutkan semua orang, seorang anak merah muda dan lembut muncul entah dari mana seperti boneka porselen. Itu jauh dari apa yang mereka harapkan. Monyet juga menggaruk kepalanya, merasa terganggu. Akan lebih mudah jika orang jahat muncul. Yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan cara yang menggelegar untuk menekan yang terakhir. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan terhadap anak yang begitu lembut. Dia takut dia akan membunuh bocah itu dengan satu pukulan. Lebih jauh lagi, anak laki-laki itu terlihat begitu murni dan polos sehingga dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Ketika King-King dan Keke melihat anak itu, mata mereka berbinar dan bersinar dengan cinta keibuan. Mereka tidak sabar untuk memeluk anak itu dan menyayanginya. Kalian siapa? Anak itu bertanya dengan tegas dengan ekspresi serius, apakah kalian di sini untuk menyakiti orang lain juga? Meskipun dia bertanya, suara bocah itu lembut dan menyenangkan di telinga. Tuhan wilayah, selamatkan aku. Elang bersayap ungu berteriak dengan tergesa-gesa. Anak itu cemberut dan tampak sedikit marah sambil mencaci maki monyet. Iblis, cepat dan lepaskan paman burung ungu. Paman burung ungu akan merasa tidak enak jika kamu menggendongnya seperti ini. Garis-garis hitam tercoreng di wajah elang bersayap ungu sambil menggertakkan giginya. Tuhan teritorial, sudah berapa kali aku memberitahumu. Tolong jangan panggil aku paman burung ungu di depan orang luar. Hahaha. Harimau roh dan singa emas tertawa terbahak-bahak. Monyet juga menyeringai, menganggapnya menarik tetapi dia tidak mengendurkan cengkramannya. Anak, siapa namamu? King-king datang sebelum bocah itu dan berjongkok, bertanya dengan ekspresi lembut. Saya. Bocah itu menoleh sedikit dan mengedipkan matanya yang besar, tampak bermasalah. Dia berpikir keras untuk waktu yang lama dan berkata dengan sedih, saya tidak punya nama. Kenapa kamu tidak punya nama? King-king bertanya lagi, di mana orang tuamu? Aku juga tidak punya orang tua. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Elang bersayap ungu hampir menangis. Dia dibawa oleh monyet sepanjang jalan dan awalnya berpikir bahwa penguasa wilayah akan dapat menyelamatkannya. Untuk berpikir bahwa penguasa wilayah telah melupakannya. Dia bahkan mengobrol dengan iblis-iblis di seberangnya. Kamu bahkan tidak punya kerabat. King-king dipenuhi dengan belas kasihan. Saya bersedia. Tanpa diduga, bocah itu menganggup dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar itu. Aku punya kerabat, Tuan Muda adalah kerabatku. Berhenti sejenak, ekspresi kekecewaan melintas di mata bocah itu saat dia menundukkan kepalanya. Namun, Tuan Muda telah pergi dan belum kembali untuk waktu yang lama. Aku sangat merindukannya. Mata anak laki-laki itu sedikit lembab dan berkilau. King-king segera memeluk anak itu dan menghiburnya dengan lembut. Jangan menangis, jangan menangis. Ini semua salah Tuan Muda itu. Dia yang terburuk setelah tidak kembali untuk melihatmu begitu lama. Tiba-tiba, King-king merasakan kekuatan yang luar biasa meledak dari pelukannya dan anak laki-laki itu melepaskan diri dari pelukannya. Bocah itu mundur dua langkah dan memelototinya dengan marah. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan itu. Alis bocah itu hampir terangkat, dia jelas sangat marah. Dia mengepalkan tinju kecilnya rat-rat saat aura yang sangat menakutkan memancar dari tubuhnya. Dia berteriak dengan marah, kamu orang jahat karena mengatakan itu tentang Tuan Muda. Kalian semua. Namun, King-king tidak terganggu. Dia hanya meratap dalam hati, anak ini tidak bersalah dan naif. Metodenya menilai apakah seseorang itu baik atau buruk benar-benar sederhana. Sepertinya Tuan Muda itu memegang posisi yang sangat penting di hati anak itu. Sementara King-king tenggelam dalam pikirannya, Harimoro merasakan aura bocah itu dan terkejut, menariknya kembali dengan tergesa-gesa. Mereka bingung dengan penampilan bocah itu dan hampir lupa bahwa dia adalah penguasa wilayah. Meskipun dia juga berada di ranah Void Reversion, dia bisa bersembunyi dari indera mereka. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa wilayah tanpa menjadi luar biasa. Eh! Tatapan bocah itu bergeser dan dia sedikit mengernyit. Paman burung ungu, kenapa kamu ditangkap oleh mereka? Surga, itu semua berkat Tuan Muda itu. Elang bersayap ungu menghela nafas ke langit dengan ekspresi pahit. Tuan Teritorial, Anda akhirnya mengingat saya. Kalian benar-benar orang jahat. Ketika bocah itu melihat itu, dia bahkan lebih yakin. Kali ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke arah monyet dan yang lainnya dengan ekspresi tegas. Aura di dalam tubuhnya terus meningkat. Hei hei. Menggosok kedua telapak tangannya, Harimauro itu berkata, kakak monyet, serahkan anak ini padaku. Biarkan aku memberinya pelajaran. Bersikaplah lembut. King-King berkata dengan keras, jika kamu berani menyakitinya, aku akan mematahkan kakimu. Harimauro itu berkata dengan getir, baiklah, aku akan menahan diri sedikit. Nak, aku datang. Harimauro itu berteriak dan menerjang ke arah bocah itu. Bang. Dia menerjang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat dan dikirim kembali lebih cepat. Semua orang tercengang. Bocah itu mengangkat tangannya sedikit dan meninju kepala Harimauro dalam sekejap. Sebelum Harimauro bisa bereaksi, ia dikirim terbang kembali dan mendarat di tanah. Itu berguling beberapa kali dan pipi kanannya bengkak.